Lu gue juga beda banget karena kan gue asli pemberani ya Waaaah Kita gak ada script bukan? Gak baca dan gak punya Hai girls What's up girls Kami berempat adalah perwakilan Dari cast film Keramat 2 Gue Ajil Dito Gue Maura Maura Gabriel sebagai diri sendiri Saya Umay Gue Umay Shahab, gue berperan sebagai Umay Saya Lutesya, berperan sebagai Ufer Saya berperan sebagai Ajil Oke Pertama-tama gue ngucapin salam dulu ya Untuk rilisnya nih trailer Karena saya punya temen nanti kan ya Terima kasih Gimana nih perasaannya? Boleh diceritain gak sih ke kita? Gue lebih banget ya Apa sih? Gimana perasaannya? Gimana nih? Penasaran sama filmnya Penasaran karena aku sendiri yang belum nonton Yang lain udah Gue juga belum nonton full Kita udah nonton full Gue perasaannya seneng sih Karena kita main film keramat bro Yes Karena udah 13 tahun dari film yang pertamanya Terus sekarang jadi kayak cult movies gitu kan Di kalangan cinefil Jadi kayak seneng banget aja rasanya bisa main di film keramat Oke Nah kalo di film ini nih Boleh diceritain gak sih karakter kalian tuh Kayak gimana sih di dalam film Terus ada kesamaan gak sih karakter di film Sama di dunia nyata Karena kan namanya itu kayaknya sama ya Nama asli Kalo aku sangat berbeda ya Soalnya aslinya Aku gak percaya hal-hal yang supernatural gitu Yang mistis-mistis Tapi disini aku berperan sebagai Anak indigo Jadi bisa melihat hantu dan lain-lain gitu Jadi untuk pendekatannya sih aku Lebih ke research Kayak aku interview anak indigo beneran gitu Terus emm Ya gitu-gitu Lalu gue juga beda banget Karena kan gue asli pemberani ya Waaaah Waaaah Itu fitnah dajjal Sejauh banget Ya gue penakut banget Itu kesamaan kayaknya sama karakter gue yang di film Tapi kalo perbedaan signifikannya kayaknya gak terlalu banyak Karena Karakter gue juga emang ceritanya dia Dia anak lulusan perfilman gitu Walaupun gue bukan lulusan perfilman Tapi kan Sekarang lagi nyumbar di balik layar juga Jadi kayak emang Punya Karena emang bener Ya iya 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 Emang ada lumayan persamaan dia sih Perbedaannya atau berbeda? Aku Lu gimana Jul? Secara karakteristik gak ada Karena kan kita berperan sebagai diri sendiri aja Cuma dengan back down yang berbeda Jadi kayak Gimana kita Kayak Aku Maura Di dalam posisi itu gitu loh Jadi kayak aku disini backgroundnya Maasiswi tari Di Institus kesenihan di Jakarta Semasa ketujuh Semasa ketujuh Terus Bedanya itu sih Karena aku gak ada Gak ada basic Nari sama sekali sebelumnya Dan disini aku Udah mau lulus Jadi aku harus belajar Nari Gitu Iya 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 Ya udah Senang banget sih kita main gundala Bukan Bukan Ya kalo gue Sebenernya kalo dari segi karakter kita semua Kecuali UT Kita semuanya karakternya disini sama Sama aslinya aja kayak gimana Dan Ini ibaratnya kayak kita lagi main what if Ya jawabannya itu lagi Gak apa Ini ibaratnya kayak main what if Gimana kalo Kita Semua Masing-masing karakter Dengan latar belakang yang Asli juga Umay sebagai mantan artis cilik Gue dulunya boy band Itu Tiba-tiba tumbuh dan Dan gak jadi seorang aktor Tapi malah jadi Orang Kalo gue jadi youtuber horror kan Gimana kalo misalnya Ajil tiba-tiba jadi youtuber horror Gimana kalo Keanu jadi youtuber horror Gimana kalo Maura Arla dan Jojo Itu jadi mahasiswi tari Gimana kalo Umay jadi mahasiswa perfilman gitu Kayak kita main game terus kita bisa milih Mau jadi apa Berikutnya tuh kita punya opsi ada pilihan gandanya gitu Alter universe-nya gitu Atau nonton kayak Black Mirror kan kita bisa milih Plot filmnya kayak gimana kan Ya kita ngejalanin syutingnya pun juga kayak gitu Banyak juga pas syuting yang kayak gak seharusnya terjadi Tapi kita omongin contoh misalkan Ada permasalahan terus gue bilang sama Ajil Ajil kayaknya lu harus bikin video lagi ke orang-orang deh Nah sebenernya itu gak ada di scriptnya Pak Monti itu gak ada script yang gak dibagiin Karena kita gak baca script sama sekali Kita gak ada script bukan? Kita gak baca Gak baca dan gak punya Emang ada? Gak ada Gak ada Ya terus Ajil yang kayak Oh iya berarti abis ini harus bikin ya Mai Ya scene berikutnya ya bikin lagi Jadi adegan kita terakhir itu menentukan adegan selanjutnya apa next scene nya Hmmm Jangan lupa!